Bismillahirrahmanirrahim Seruan Ulama Ahlu Sunnah Wal Jamaah Jawa Barat Pada Multaka Ulama Ahlu Sunnah Wal Jamaah Jawa Barat Terkait mewujudkan kemerdekaan hakiki Dengan menolak ide batil sekularisme, kapitalisme, demokrasi, sosialisme, komunisme Dan menolak patung Soekarno serta penggotusan manusia Umat dan bangsa manapun pasti memimpikan kepemimpinan yang terang-benderang Untuk itulah umat dan bangsa di berbagai belahan dunia Bangkit memperjuangkan kemerdekaan mereka dari para penjajah Namun demikian, bukan berarti setelah merdeka dari penjajah fisik Lantas kemerdekaan hakiki bisa serta-merta diwujudkan Banyak bangsa yang sudah merdeka Tetapi sejatinya belum melepas dari penjajahan Pasalnya penjajahan hanya mengubah kaya penjajahannya Penjajahan tidak lagi secara fisik Tetapi secara non-fisik Di antaranya dengan menggunakan sistem dan hukum penjajah Sistem dan hukum penjajah itu didasarkan pada hawa nafsu belaka Berupa pemikiran sekularisme, kapitalisme, demokrasi, sosialisme, dan komunisme Pemikiran itu dipropagandakan Dan diwujudkan oleh penjajah Melalui orang-orang yang dipersiapkan Dan dididik untuk menjadi komprador Yang mengabdi kepada kepentingan penjajah Juga menggunakan pendekatan ekonomi Melalui sistem ekonomi yang didesain Untuk mengalirkan kekayaan dari wilayah yang diekploitasi Kepada para kapitalis dan negara penjajah Semua pemikiran inilah Yang telah membawa kepada muslim dan pasat Di berbagai negeri kaum muslimin Termasuk negeri kita Indonesia Sebagai bentuk propaganda Dan pelestarian terhadap pemikiran-pemikiran tersebut Dijadikanlah sebagai kurikulum pendidikan Budaya bangsa dan aspek-aspek kehidupan yang lainnya Terkait budaya Sudah beredar berita di tengah-tengah masyarakat Tentang rencana pembangunan Monumen Plaza Soekarno Di Gortaman Saparua, Kota Bandung Dimana didalamnya akan dibangun patung Soekarno setinggi 22,3 meter Pembangunannya diperkirakan menelan biaya 14,5 miliar rupiah Selain itu Muncul berita tentang rencana pembangunan kawasan Kota Mandiri Yang didalamnya terdapat patung raksasa Soekarno Setinggi 100 meter Di atas lahan seluas 1.270 hektare Di kawasan perkebunan Walini Kabupaten Bandung Barat Yang biaya investasinya mencapai 10-20 triliun rupiah Berkenaan dengan hal tersebut Kami Ulama Ahlu Sunnah Waljamaah Jawa Barat Dengan tegas menyatakan Satu Menolak segala pemikiran kupur Sekularisme Kapitalisme Demokrasi Sosialisme Dan Komunisme Yang telah melanggengkan penjajahan di negeri kita Pemikiran ini bukanlah bersumber dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sang Maha Pencipta dan Maha Pengatur Semua pemikiran inilah Yang telah membawa kepada musibah dan pasad Di berbagai negeri kaum muslimin Termasuk negeri kita Indonesia Dua Mengajak seluruh komponen masyarakat Untuk mewujudkan kemerdekaan hakiki Dengan memerdekakan manusia Dari penghambaan kepada sesama manusia Penghambaan itu haruslah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan menjalankan syariat Islam secara kafah Inilah yang merupakan misi utama Islam Tiga Menolak rencana pembangunan patung Soekarno Karena bertentangan dengan syariat Islam Yang tegas melarang perbuatan patung mahluk bernyawa Menggambar atau membuat patung dengan objek yang ada nyawanya Seperti hanya manusia atau hewan Dan hukumnya haram berdasarkan Sabda Nabi SAW Barang siapa yang menggambar suatu gambar Baik lukisan atau patung Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengajaknya pada hari kiamat Hingga ia dapat meniupkan ruh ke dalamnya Padahal Dia tidak akan mampu meniupkannya Hadis Bukhari Sebagaimana hadis yang lain Setiap orang yang menggambar atau yang membuat patung akan masuk neraka Allah akan menjadikan nyawanya Untuk setiap gambar atau patung yang dia buat Lalu gambar atau patung itu Akan mengazab dia di neraka Jahannam Hadis Riyad Muslim Karena itu Jelas bahwa pembangunan patung Soekarno Atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Muslim Juga oleh penguasa Muslim Karena ada dalil yang mengharamkannya Dari manapun sumber dananya Setinggi apapun patungnya Dan bahan apapun yang dipakainya Adalah perbuatan yang haram Empat Di sisi yang lain Membuat patung-patung mahuk yang bernyawa Khususnya patung para pahlawan atau para tokoh Bukan budaya kaum Muslim Itu adalah tradisi orang-orang kafir Dulu bangsa-bangsa seperti Mesir Romawi dan bangsa-bangsa yang lainnya Biasa membuat patung para raja Tokoh atau pahlawan mereka Sebagai bentuk pengkultusan kepada mereka Pada zaman modern Beberapa negara seperti Uni Soviet dulu Dan China Membuat patung-patung tokoh mereka Untuk dikultuskan oleh rakyatnya Hal hukumnya menyerupai orang-orang kafir Sarihat Islam juga melarang Pengkultusan kepada seseorang Sekalipun mereka adalah ulama Atau pahlawan Bahkan seorang khalifah Kaum Yahudi dan Nasroni Adalah kaum yang berlebih-lebihan Dalam menghormati dan memuliakan para nabi Karena itulah Rasulullah s.a.w. mengingatkan kaum Muslim Agar tidak melakukan hal yang serupa Sebagaimana sabda beliau Janganlah kalian melampaui batas Dalam memuji diriku Seperti perbuatan kaum Nasroni Kepada Isa bin Mariam Aku hanyalah seorang hambanya Karena itu panggilah oleh kalian Hamba Allah dan Rasulnya Hadis riwayat Bukhari Yang kelima Selain itu Pembangunan patung Soekarno Yang menelan biaya dengan besaran miliaran Bahkan triliunan rupiah Adalah perbuatan yang terkategori Perbuatan menghambur-hamburkan harta Atau mubazir Di jalan yang tidak disyariatkan oleh Allah s.w.t Di tengah situasi masyarakat yang terhimpit Dalam berbagai pemasalahan Terutama permasalahan ekonomi Khususnya kemiskinan Maka seharusnya semua elemen masyarakat Terutama pemerintah Bersimpati dan berempati Dengan kebijakan-kebijakan Yang mensejahterakan rakyat Bukan malah menghamburkan dana Untuk pembuatan patung Atau kebijakan yang hanya Menguntungkan segelintir orang Pembangunan patung Soekarno Tidak ada kaitannya dengan aspirasi Dan kepentingan masyarakat Jawa Barat Akan tetapi diduga kuat Sarat dengan kepentingan politik Yang mengkultuskan individu Dan juga diduga kuat Hanya menjadi kedok Yang menguntungkan Bisnis segelintir cukong kapitalis tertentu Yang keenam Menyuruhkan kepada seluruh masyarakat Agar kita harus menilai seseorang Dengan komprehensif Dengan segala kelebihan dan kekurangannya Dengan jiwa yang besar Terlepas dari segala peran Yang dimiliki sosok Soekarno Yang berpaham Nasionalis Sekuler Ajaran Marhainisme Dan gagasan Nasakomnya Penting diperhatikan Pendapat yang menilai bahwa Sosoknya juga telah menggores Luka umat Islam Dengan sikapnya kepada PKI Pemubaran Partai Islam Dan pemenjaraan para ulama Serta kekagumannya Kepada sosok Mustafa Kemal Atartuk Antek penjajah Inggris Sosok nasionalis sekuler Turki Yang telah meruntuhkan Hilafah Islamia di Istanbul Pada tahun 1924 Yang ketujuh Menyuruhkan kepada semua pihak Khususnya pemerintah Sudah seharusnya Berpisi misi akhirat Mendidik Dan membawa rakyatnya Kepada pensucian Dan pengagungan Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan menjadikan Rasulullah S.A.W. sebagai teladan Dalam menciptakan Masyarakat yang bertakwa Dalam kerangka negeri Yang baldatun Tayyibatun Warubun Gofur Di bawah penerapan Syariat Islam yang kafah Dalam bingkai Hilafah Islamia Demikian Seruan ini disampaikan Bandung Sembilan Sopar 1445 Hijriah Bertepatan dengan 25 Agustus 2023 Masehi Ulama Ahlu Sunnah Wa Jamaah Jawa Barat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton